Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa di saat ekonomi melemah seperti sekarang, masyarakat menengah bawah harus diproteksi agar kesenjangan sosial dapat diatasi. Terlebih, jelang pasar bebas, masyarakat harus benar-benar dipersiapkan agar dapat bersaing. Perlambatan ekonomi dan ancaman krisis membuat kesenjangan sosial bisa semakin melebar akibat meningkatnya jumlah orang miskin. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang atau sekitar 11,22 persen. Namun jumlah itu bertambah 10,96 persen jika dibandingkan pada bulan September 2014. Saat menjadi pembicara dalam program pengembangan kepemimpinan berjenjang otoritas jasa keuangan, Hari Tanu Sudibyo menyatakan, pemerintah harus membuat program-program di sektor keuangan yang menyentuh lapisan bawah, terutama untuk UMKM, nelayan, petani, serta masyarakat ekonomi lemah lainnya. Jadi kita tahu kita ada pemilik kesenjangan sosial yang tinggi, yang sangat lebar. Jadi bagaimana OJK bisa menempatkan diri semikian rupa mengatur, sehingga bisa membantu khususnya dalam kaitan industri keuangan untuk masyarakat ekonomi lemah. OJK kan perannya besar ya, karena dia tidak saja mengawasi industri jasa keuangan, tetapi mengedukit masyarakat, terutama masyarakat bawah, sehingga mereka bisa memiliki pengetahuan tentang industri keuangan. Di hadapan peserta yang merupakan deputi direktur dari berbagai bidang, CEO MNC Group, Hari Tanu Sudibyo, juga memaparkan kualitas SDM di Indonesia yang perlu ditingkatkan, guna mendukung daya saing di kancah internasional. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media melaporkan.